sobat youtube jumpa lagi di dunia bengkel saya lagi ada di Mekah ya udah setahun kami mengerjakan spray boot ini saya kira ini mangkrak ini paling lama yang saya kerjakan sampai setahun dari panas kepanas sudah beres ya saya hanya mau nge-review apa yang sudah kami bereskan ini penlichternya sudah sudah beres semua kita bahas dari luar ya dari kontrol panel di sini ada dua kontrol panel satu disini buat supply main supply nya disini ini yang gede dan yang kecilnya sebelah sono ya karena ada dua ada dua pintu ada dua kontrol main kontrol panel dan operation kontrol panel ini yang ini operational kontrol panel sama ini ya display nya enggak usah diterangkannya ini mah nanti aja aja nah ini satu disini lampu cuma ini cara menghidupkannya begini ya of of nya harus sip sip down of kalau menghidupkan sip up nyala disini dan juga dalam lampu nyala kita ke sebelah sebelum kesebelah disini ada motor dinama motor ini bersatu dengan pompa gunanya ini untuk ke apa mensupply lip yang di dalam ya daripada pen liftingnya ini dia pompanya unitnya ada dua di sini di sebelah sono satu di luar ya makanya ini bunyi terus karena ini kontaknya sama lampu kalau lampu mati maka dia akan mati selama lampu hidup ini akan tetap hidup tapi ini setting udah dari pabrikannya begitu jadi kami tidak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan customer komplit kenapa ini hidup terus sementara lipnya enggak dipakai ya beginilah ininya sistemnya mungkin kenapa ini hidup terus udah dipikirkan durability nya ya daripada motornya daripada pamnya karena ini mempat terus jalan terus motor jalan terus tapi Insyaallah bagus awet ini kontrol panel yang kedua ya operasionalnya disini ini juga udah disetting sama settingnya semua ini temperatur yang sekarang yang keadaan sekarang nanti ini kalau misalkan ada panasnya naik ini akan naik tergantung situasi suhu di dalam kalau ini setting setting bagaimana sistem bekerja ini juga sama kalau mematikan shift down kalau menghidupkan shift up hidup lampu hidup satu lagi di luar sini di atas ini yang di box hitam itu itu adalah settingan kontrol unit daripada ini daripada rolling door ya kenapa ini pakai rolling door karena mobilnya disini mobilnya ada yang panjang dan ada yang pendek kalau misalkan mobil yang panjang mau mengecat mobil yang panjang maka rolling door nya dinaikkan kalau misalkan mobil yang pendek atau enggak bisa misalkan ngecatnya cuma panel doang bisa ditutup dan bisa disini aja ngecatnya dan ini kontrol panel yang kecilnya ya yang buat sebelah sini aja nah ini kan ada dua bagian yang pakai rolling door yang sebelah sini nih rolling door ditutup maka lampunya cuma tiga atas tiga bawah tiga nah ini kontrol panelnya ini kontrol panel hanya untuk main supply bukan operasional ya yang operasional yang disana yang kecil-kecil yang nempel di bodi oke sekilas sekarang sebelum ke dalam kita ke belakang dulu ini dia nampak dari kejauhan ya dari tiga unit spray boot a unit motor dan juga ini yang sebelah paling kiri itu itu adalah diesel tank naik ducting nya dari atas ya dari rup semua rup Nah kita deketin kita bahas satu-satu sebenarnya ini sama aja ya masih acak-acakan sama aja penisip kerjanya daripada yang kecil-kecil juga cuma disini apa tanknya besar karena ini untuk tiga unit ini 6000 liter ya tanknya tapi sayang disini belum beres baru bawahnya atasnya belum nih dan ini udah kami tes ini bekas tesnya udah kami tes disini udah nyala udah bagus hanya perbedaannya disini karena bootnya besar motornya disini besar ya disini pakai 12,5 12,5 watt kilowatt motornya terus banner nya sama cuma double ini aja double nozzle sama kerja kerjanya terus dan saluran udara nya lebih besar juga karena motornya lebih besar maka saluran udara pun harus besar ini 180 kali 60 terus ke atasnya hanya lewat ini doang yang exhaust hanya lewat ini ini cuma ada jalur yang intake disini terus yang circulation airnya ke dalam udara sirkulasi ke dalam nah ini yang tadi saya bilang motor yang selalu hidup yang satu disini jalurnya lewat sini ini cuma ada jalur apa ya impact dan return pressure dan return dan juga ini power ada tiga doang di sini nggak ada keanehan ya seperti yang barusan saya bilang cuma ini nya belum beres nih belum beres nah ini harus koneknya disini ini masih nempel pokoknya saya itu nempes udah bagus Alhamdulillah disini juga sama cuma sayang ini nya kecil nih ini nya kecil ini barang-barang ekstra ya bekas pain lifting ini bracketnya dari shipping ini juga ducting yang tidak kepakai ini nanti dipakai ini karena filter filternya belum dipakai belum dipasang terus ini 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 ekstra ini juga ekstra bukan ekstra ini mah ini kena nggak dipakai karena dulu mah harusnya dari lewat dinding ini ya bukan lewat atas sekarang lewat atas begini dimodifikasi sekarang kita ke dalam nah ini dia nampak dalam sekarang ini oke tidak ada apa-apa ya cuma ini masih belum dibersihkan karena belum ada operasional disini nah ini yang tadi saya bilang kalau misalkan mengecat mobil yang pendek hanya disini aja ini batasnya ya nah dari rolling door atas sekarang kita turunkan rolling door nya hanya kalau turun harus ditekan terus ya turun ditekan kalau dilepas tuh harus ditekan terus sampai mentok ke bawah kalau udah mentok ke bawah ditekan pun dia nggak bakalan ini nggak bakalan muter nah ini saya tekan terus nih tapi disananya udah saya setting mati ya karena disana ada limit stop limitnya nah ini dia nampak sekarang kalau sudah ditutup cuma sayang floor nya nggak rata masih ada bolong sebelah sini rapi sebelah ujung rapi sementara di tengah ngakak ngangkang ya ngangkang dan ini bukan bukan dari pemasangan ya tapi dari sitting tuh lihat kalau dihapus hilang ini juga kalau dihapus hilang mungkin kalau di polis bagus nggak bakalan ini akan putih semua nah ini nampak dalam sementara di atas juga filter filternya pada kotor ya terutama bagian luar ini bagian luar nih yang satu ini karena kan digulung ini gulungan yang paling luar kotor karena ini setahun lamanya baru kami pasang beberapa minggu yang lalu terus yang ini mah kotornya dari itu ducting yang dibongkar itunya atapnya belum ditutup ya sementara ada hujan beberapa kali hujan sini tidak bagus ya kelihatannya kalau filternya pada kotor saya begini padahal ini baru kecuali kalau misalkan lama spray bootnya nggak jadi masalah nah ini ini bisa dioperasikan sekarang kita buka dulu buka lagi ya kalau ngebuka ngebuka rolling door ini ini hanya satu satu kontak udah kontak dilepas otomatisnya cuma satu ya cuma ke atas aja ke bawah nggak otomatis tapi jangan khawatir kalaupun anda lepas di atas udah ada limitnya limit naiknya sudah setel juga jadi tidak akan ngegulung terus Alhamdulillah udah bagus nah ini begini nampaknya semua ya kotor-kotor di atas balik kalau dinding dinding dari debu-debu banyak ah sekarang kita coba lifter ya operasikan lifternya nanti saya panggil teman dulu dengan bantuan teman kita lihat bagaimana posisi liftingnya kalau mau atas nah ini ke atas ya lihat dari bawah naik ke atas oke turun stop ini kalau misalkan kita mau ngecat mobil mobil yang misalkan jauh itu dia opsinya terus buat kiri-kanan left and right please oke stop ini ada salah satu selalu itu selalu masalah harus dipegang ya ketika itunya udah panjang udah melewati di jalur selang oke down nah segitu ya lumayan ini hasil kerja kami selama setahun kenapa kerjaannya setahun karena banyak sekali embel-embel yang harus kami tunggu tidak apa tidak serentak barangnya ada tidak serentak orangnya bekerja semua oke thank you saya akan jelaskan disini sedikit ya nah yang tadi dia operasikan ini lihat ini maju mundur buat lipnya ya eh buat ini buat basketnya buat keranjangnya bisa kesini jauh dari dinding atau nggak rapat ke dinding yang ini kalau yang ini buat naik turun ya naik buat naik turun nah ini naik turun dan ini buat kiri-kanan yang ini ya kiri-kanan ini kalau di kunci begini kalau di on begini dia nggak ini nggak hidup ya nggak hidup maka ininya harus dalam posisi of this always of don't turn on and this one yang ini ini untuk emergency down kalau misalkan di atas kalau misalkan painter di atas tiba-tiba lampu mati suplai mati nggak ada power sama sekali bisa dibantu sama temen disini ya karena kalau di atas dia pun nggak nyampe kalau ininya lipnya di atas nih operator pun nggak nyampe kesini maka perlu bantuan orang untuk merilis ini caranya jangan diputar nah begini nanti lipnya akan turun ke bawah karena presurnya loss hilang this is a emergency release for down once you are in the top and then suddenly the power supply is off you can take some help from your friend and then this one can turn to the right one to the left one for releasing the pressure inside the system now this have to be always close ya itu aja ya sekilas ini masih kotor belum dibersih-bersih bawahnya juga kenapa ini kami belum pasang filternya karena ini masih kotor biar mereka berisikkan dulu dari bawah atas baru kami pasang filter kalau dengan catatan ini mau dipakai ya kalau nggak dipakai biar begini aja kami pun datang kesini tadinya katanya ada orang yang pasang pipa yang barusan di belakang itu ternyata orangnya belum datang sampai sekarang di konfirmasi ke bos di telepon pun orangnya nggak diangkat ya Hai ini udah pakai safety juga disini ada dua di sebelah sono satu dan mereka pun hanya masang ini disini ya masang air supply buat kedalam mereka nge-request dibolongin sebesar ini saya bolongin tapi masang pipanya tiga-tiganya cuma disini doang nih nggak kedalam perlu juga sahabat ketahui cara buka pintu ini handle ya ini mah free hanya handle lock disini dan lock di atas dari ini yang ngebukanya satu puterannya kan dari sini nih 180 derajat diputer Nah gitu udah free lihat tuh sekarang udah free yang di atas pun sama kayak gini kalau ini saya kunci nah maka dia akan ngelok tuh kan kalau udah free udah posisi begini ini di kanan tinggal dorong lihat lihat tuh nah kan lepaskan tinggal dorong kalau misalkan mau ngunci jangan ditarik yang ini tapi ditarik yang ini yang free ini nah ditarik maka ini udah masuk dan tinggal yang kunci ininya diputar lagi 180 derajat ke kiri Oke segitu aja sampai jumpa di blog berikutnya